Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa menunjukkan Merdeka Belajar episode ke-7. Program sekolah-sekolah. Program yang sangat penting bagi di dalam hati semua ini berpemimpin di dalam kemen dikut. Dan setelah dikutuskan rencana ini hampir setahun, kita akhirnya Alhamdulillah bisa meluncurkan acara ini. Jadi kita akan masuk dalam presentasinya langsung. Visi kita sebenarnya cara paling mudah untuk menjelaskan visi daripada reformasi pendidikan di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Kita tidak mungkin bisa menjelaskan dengan cara lebih baik apa yang kita inginkan untuk sistem pendidikan kita. Daripada ciri-ciri profil-profil daripada manusia yang kita inginkan pada saat mereka keluar dari sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan kita ini akan berancang-ancang kepada enam profil pelajar Pancasila ini. Yaitu spiritualitas atau keimanan bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah dan berahlak mulia. Ini adalah spiritualitas dan moralitas. Kedua adalah berkebinekaan global. Ini adalah kebinekaan, mencintai keberagaman, mempunyai berbagai macam sudut pandang, mencintai perbedaan pendapat, dan punya perspektif global. Karena masa depan kita adalah global. Dan di level apapun di masyarakat, semua di masa depan kita, kompetisi kita pun akan global. Ketiga adalah bergotong royong kemampuan bekerja dalam tim. Kemampuan saling membantu, kemampuan berempati. Karena tidak akan ada aktivitas apapun di bidang ekonomi atau di bidang apapun di masa depan yang tidak membutuhkan kerjasama yang kolaboratif dan yang produktif. Keempat adalah kreativitas atau kemampuan berpikir dengan perspektif-perspektif berbeda. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah-permasalahan yang mungkin belum pernah terlihat. Dan kemampuan dan keberanian untuk melakukan inovasi. Dan yang kelima adalah bernalar kritis, kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan untuk bisa menggunakan apa yang kita tahu untuk memecahkan masalah-masalah yang belum kita ketahui, yang belum kita selesaikan. Ini adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis. Kritis tidak dimakan saja itu informasi, tapi juga di challenge, diproses, dan diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pragmatis dan masalah-masalah yang ada di dunia kita sebagai individu dan sebagai bangsa. Dan tentunya yang terakhir adalah kemandirian atau kemampuan untuk mendorong diri sendiri, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, dan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, continuous learning seumur hidupnya. Ini adalah goal kita. Kita tidak mungkin bisa mencapai profil pelajar Pancasila ini kalau kita tidak melakukan transformasi unit pendidikan kita. Inilah yang kita maksudkan dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah yang duluan, maju dulu, melakukan transformasi. Karena kita tidak bisa serentak melakukannya sama seluruh sekolah di Indonesia, tapi harapannya kita nanti ke depan semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Jadi ini adalah awal daripada perjalanan 10-15 tahun ke depan untuk mencapai sampai semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Dan ini adalah transformasi yang holistik. Berikut. Sekolah penggerak itu adalah katalis. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Ini mungkin bagi banyak orang merasa ini sesuatu yang sangat jelas. Bahwa hasil belajar, berfokus kepada pengembangan hasil belajar itu harusnya menjadi tugas dari unit pendidikan. Tapi kenyataannya banyak sekali sekolah-sekolah kita belum melakukan transformasi paradigma ini. Lebih banyak sekolah kita yang mengikuti administrasi pendidikan atau berbagai macam proses pendidikan, tapi tidak berfokus kepada output daripada pembelajarannya. Jadi ini yang kita harapkan dengan sekolah penggerak melakukan transformasi. Ini bukan hanya di Indonesia, semua sekolah-sekolah di dunia banyak sekali yang sedang melalui transformasi terhadap output pembelajaran yang lebih esensial dan fundamental. Dan diawali terpenting dengan SDM yang unggul. Ini tidak ada substitusinya. Semua transformasi pendidikan ujung-ujungnya adalah kualitas guru dan kualitas kepemimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru-gurunya. Nah, tetapi intervensi yang harus dilakukan itu secara holistik terhadap masing-masing sekolah. Kalau cuma satu elemen darinya tidak akan berhasil. Harus semuanya secara serentak kita melakukan, makanya kita ada program sekolah penggerak. Dan di akhir daripada program ini, kita ingin hasil belajar yang di atas rata-rata. Di atas level yang diharapkan. Numerasi, literasi, dan berbagai macam hal yang kita lihat harus meningkat di atas rata-rata. Kita ingin lingkungan belajar yang aman, nyaman, nyaman bagi siswa-siswi kita. Inklusif dan menyenangkan. Ini menyenangkan mungkin yang paling penting ini. Karena kalau anak-anak kita tidak merasa senang dalam sekolah, pembelajaran akan terkorbankan. Kita tidak bisa menemukan optimal optimalisasi antara pembelajaran jika anak-anak tidak merasa senang di dalam keras, merasa mereka tidak berpartisipasi. Dan pembelajarannya itu berpusat kepada murid. Bukan berpusat pada regulasi, bukan berpusat kepada hal-hal lain. Berpusat kepada kebutuhan murid. Berpusat kepada kemampuan murid. Berpusat kepada kebutuhan murid. Ini yang luar biasa pentingnya sebagai suatu filsafat dasar daripada sekolah penggerak. Dan tentunya refleksi diri dan pengimbasan. Perencanaan dan iterasi yang dilakukan guru-guru dengan kepala sekolahnya adalah basis daripada transformasi perubahan pembelajaran. Kita ingin melihat guru-guru melakukan refleksi. Guru-guru ngobrol sama guru-guru dari kelas lain. Untuk bekerjasama, berkolaborasi sebagai tim. Karena pendidikan itu adalah sport yang tim. Tim-based sport. Di mana guru-guru harus bekerjasama dengan kepala sekolah. Sebagai coachnya, ini kepala sekolah. Untuk bisa menemukan inovasi-inovasi. Dan selalu mengetes apakah ini berhasil yang kita lakukan dengan murid kita. Mengetes dengan assessment di dalam kelas. Mengetes dengan berbagai macam survei. Dan dengan proses yang kolaboratif. Jadi refleksi diri ini menjadi tema yang sangat kuat dalam sekolah penggerak. Berikut. Nah, program sekolah penggerak adalah penyempurnaan program transformasi sekolah yang sebelum-sebelumnya. Tetapi sangat beda dari program sekolah. Apa beberapa perbedaannya dari yang sebelumnya. Ini adalah program kolaborasi antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Jadi ini kolaborasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menjadi salah satu kunci utama. Kedua, intervensi ini dilakukan secara holistik. Ini bukan hanya intervensi misalnya dari sisi kurikulum atau pelas pembelajaran. Bukan hanya intervensi pelatihan guru saja. Bukan dari intervensi kita menyerang literasi saja. Bukan hanya intervensi kita berikan mungkin laptop atau barang-barang digital. Bukan. Ini adalah satu program paket yang holistik. Mulai dari SDM, proses pembelajaran, perencanaan belajar, penggunaan teknologi, dan juga pendampingan pemerintah daerah. Jadi benar-benar semua variabel ini dikroyok untuk melakukan transformasi budaya sekolah ini. Ketiga, apa bedanya adalah ini ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Jadi kita tidak, ini sangat penting, ini kita tidak memilih sekolah-sekolah unggulan. Bukan. Karena sukses dari program ini bukan bahwa secara absolut sekolah ini menjadi yang terbaik. Bukan. Kunci daripada program ini adalah perubahan atau delta dari perubahan yang terlihat nanti dari numerasi, literasi, budaya, proses belajar, dan lain-lain. Mengikuti kriteria-kriteria yang sangat mirip dengan asesmen nasional kita. Tapi kita ingin melihat perubahan, kemajuan ke tahap yang berikutnya. Jadi kita tidak akan, kita akan memilih berbagai macam jenis sekolah yang dalam fase-fasenya tersendiri. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ini bukan sekolah unggul, bukan sekolah unggul. Ini adalah sekolah di mana kita akan melakukan transformasi dari lakal apapun sekolah itu awalnya. Dan pendampingan ini bukan pendampingan jangka pendek, tiga bulan, enam bulan, habis itu dilepas, bukan. Ini adalah pendampingan yang melekat dengan sekolah ini selama tiga tahun ajaran. Nah ini adalah waktu di mana, waktu minimum bagi kami menurut research di dunia. Ini adalah waktu minimum untuk benar-benar bisa merubah budaya pembelajaran di dalam sekolah tersebut. Dan program ini terakhir, program ini terintegrasi dengan ekosistem. Hingga seluruh sekolah di Indonesia sampai selesainya program ini adalah sampai semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Ya ini adalah kuncinya. Jadinya ini suatu kontinu, kontinuum ya dari sekarang. Bukan sekolah rujukan, bukan sekolah unggul, bukan. Ini adalah kita mulai dengan sekolah penggerak grupnya segini, tapi harapannya ke depan, di dalam bertahun-tahun ke depan kita akan mencapai 100% sekolah penggerak penetrasi di Indonesia. Berikut. Jadinya ini yang tadi saya jelaskan adalah sekolah penggerak ini tujuannya mengakselerasi sekolah maju dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya. Di sini kita mengidentifikasi ada 4 tahap. Tahap 1 di mana tingkat numerasi dan literasinya sangat di bawah rata-rata dan lingkungan belajar yang cukup tidak baik seperti banyaknya terjadi perundungan, intoleransi, dan mungkin secara rutin mengalami penggangguan dalam kelas. Ya karena anak-anaknya tidak engage dalam kelas. Kalau di tahap 2 ini sudah sedikit lebih baik, walaupun sedikit lebih di bawah level yang diharapkan dari rata-rata, tapi perundungan misalnya tidak menjadi norma. Tapi pada saat ini guru-guru masih belum memperhatikan kebutuhan dan masing-masing personalisasi daripada pembelajaran. Nah tahap 3 ini yang sudah kita harapkan, di mana sudah tidak menjadi perundungan, guru-guru sudah melakukan segmentasi dalam kelasnya, mana anak-anak yang lebih perlu bantuan, mana anak-anak yang mungkin ketinggalan, dan mana anak-anak yang mungkin harus dikasih sesuatu yang lebih menantang. Dan perencanaan sudah mulai terjadi dari anggaran itu nyambung sama pembelajaran dan sudah melakukan refleksi. Tapi baru awal melakukan proses refleksi, kolaborasi, dan peer mentoring di dalam kelasnya. Tahap 4 ini adalah yang ideal, ini yang kita inginkan. Di mana numerasi dan literasi sekolah ini sudah di atas rata-rata, sekolah ini menyenangkan bagi siswa, karena siswa dalam setiap kelasnya mengalami perasaan bahwa dia itu didengarkan, dan perasaan bahwa dia itu berpartisipasi dalam pendidikan dia. Jadi bukan hanya diberikan informasi, tapi dia juga menjadi kontributor daripada pembelajaran dia, dan dia punya suatu kemerdekaan untuk berkontribusi dalam pendidikan dia. Ini adalah sekolah yang berpusat kepada murid, dan perencanaan program itu sudah nyambung secara seamless dengan penganggarannya, dan refleksi guru dan perbaikan pembelajaran itu terus terjadi secara konsisten di dalam kelas. Di dalam kelas, antara kelas, bahkan antara sekolah pun sudah mulai terjadi. Biasanya di tahap 4 ini dia sudah mempunyai suatu community, suatu komunitas daripada sekolah-sekolah lain di mana mereka berinteraksi. Dan guru dan kepala sekolahnya melakukan pengimbasan secara berkala yang intensif juga. Jadi ini adalah harapan kita mencapai tahap 4 ini untuk semua sekolah, tapi kita akan memilih sekolah-sekolah yang mulainya di tahap 1. Kita akan memilih sekolah-sekolah mulai di tahap 2 dan tahap 3. Jadi sekali lagi, ini bukan sekolah unggul atau sekolah merujukan, kita tidak akan melakukan itu. Karena yang terpenting buat kita adalah deltanya, perubahannya yang terjadi. Jadi kita sebenarnya ingin sekolah-sekolah penggerak yang mungkin mulainya dari tahap yang lebih rendah, agar untuk bisa melihat perubahan yang substansial. Berikut. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ini bukan sekolah unggulan. Sekali lagi, kita tidak akan mengubah input sama sekali. Jadi bukan kita pilih sekolah di mana sosioekonominya lebih tinggi, tiba-tiba. Kita akan memilih suatu range daripada sekolah-sekolah di mana tingkat level ekonomi siswanya itu sangat variatif. Jadi kita bukannya mengubah input. Karena kalau kita mengubah input, itu namanya bukan program transformasi. Itu kita menggunakan yang memang anak-anak yang punya tingkat literasi lebih tinggi yang masuk dalam sekolah itu. Jadinya kita tidak akan mengubah misalnya input anak yang masuk dalam sekolah itu atau apa. Itu harus kita kontrol sebagai suatu variable. Sama seperti PBDB yang sudah ada sekarang. Jadi tidak boleh ada pemilihan siswa yang berbeda dari normal. Dan ini adalah bukan suatu perubahan yang kita lakukan. Misalnya kita memberikan sarana-prasarana yang super canggih. Semuanya yang bagus. Bukan. Fokusnya ini bukan pada sarana fisik sebenarnya. Fokus daripada perubahan sekolah penggerak itu adalah perubahan proses pembelajaran. Perubahan proses bagaimana caranya murid-murid dan guru berinteraksi. Perubahan proses bagaimana cara guru dan guru berinteraksi. Perubahan proses bagaimana cara kepala sekolah dan para guru berinteraksi. Dan bagaimana mereka berinteraksi juga dengan orang tua. Karena fokusnya jadi sebenarnya sekolah penggerak ini. Kenapa kita membutuhkan anggaran untuk sekolah penggerak ini? Kebanyakan dari anggaran itu akan dikeluarkan untuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Pendampingan si kepala sekolah. Pendampingan para guru-guru kelas di dalam sekolah penggerak. Memberikan, membantu, membuat community, komunitas daripada praktisi di sekitarnya. Di mana guru-guru itu bisa belajar. Dan juga tentunya untuk membantu dengan berbagai macam aplikasi. Aplikasi yang akan memudahkan guru untuk melakukan peningkatan pembelajaran berikut. Jadi ada 5 intervensi yang saling terkait. Dan satu ini keluar, semuanya bisa tidak efektif. Jadi ini benar-benar membutuhkan 5 intervensi. Ini sekaligus harus dikroyok. Karena kalau tidak akan ada dampak-dampak yang kita tidak inginkan. Apa itu 5 intervensi yang kita butuhkan sekaligus? Yang satu adalah tentunya penguatan SDM sekolahnya sendiri. Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pengawasnya pun termasuk penilik dan guru. Ini melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, coaching one-to-one. Ini adalah coaching yang intensif dengan pelatih ahli yang akan disediakan oleh Kemdikbud. Bahkan pelatih-pelatih ahlinya pun akan belajar dari pelatih-pelatih ahli lainnya. Jadi bukan hanya belajar dari kementerian, tapi belajar dari sesama pelatih di dalam proses ini. Kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Disinilah kita akan berorientasi kepada penguatan kompetensi, bukan hanya informasi, tapi penguatan kompetensi. Seperti tadi saya ingatkan profil pelajar Pancasila, ada 6 profil tersebut. Penguatan kompetensi tersebut adalah menjadi yang terpenting. Bagaimana dan juga jangan lupa pengembangan karakter. Karakter-karakter yang berasal daripada 6 profil tadi, pelajar Pancasila, itu juga akan kita tanamkan. Terutama nilai-nilai Pancasila. Karena ini dampaknya sangat positif kepada pengembangan kognitif juga. Jika anak-anak itu mempunyai identitas yang guru-gurunya punya karakter yang baik, moralitas yang baik, mereka juga akan mengalami pembelajaran yang lebih nyaman dan menyenangkan di dalam lingkungan sekolahnya. Baik dari fleksibilitas daripada kurikulum, fleksibilitas daripada pencapaian, dan penyederhanaan daripada pencapaian-pencapaiannya, sehingga ini memudahkan guru. Kemampuan untuk guru-guru untuk bisa melakukan berbagai macam segmentasi di dalam kelasnya. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ketiga, perencanaan berbasis data. Tanpa ada data, kita tidak bisa memperbaikinya. Apa data yang dibutuhkan sekolah? Adalah berbagai macam jenis assessment yang bisa diberikan guru kepada anak-anaknya secara berkala untuk terus bereksperimentasi dan mengetahui apa yang saya lakukan itu berhasil nggak dari sisi pembelajaran murid saya. Jadi seperti seorang ilmuwan, sama saja guru itu seperti ilmuwan. Dia menggunakan suatu strategi dan dia harus melihat apakah strategi itu berhasil atau tidak berhasil dalam melakukan proses pembelajaran yang baru. Nah inilah perencanaan berbasis data yang ingin kita jadikan budaya di dalam sekolah-sekolah ini dan didukung dengan teknologi tentunya. Dan digitalisasi sekolah adalah infrastruktur yang menjadi prioritas di mana kita akan menyediakan bukan hanya menyediakan laptop dan proyektor dan lain-lain itu juga itu bagian dari strategi untuk semua sekolah kita. Tetapi yang terpenting di sini adalah memberikan tool-tool atau alat-alat, software, aplikasi-aplikasi yang akan kita pertama luncurkan di sekolah-sekolah penggerak kita untuk bisa memberikan bantuan atau dukungan kepada guru-guru dan kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolah yang berorientasi kepada siswa, yang berorientasi kepada pembelajaran. Dan yang terakhir, intervensi terakhir adalah pendampingan konsultatif dan asimetris dengan pemerintah daerah. Ini pendampingan konsultatif itu maksudnya bukan pendampingan yang berbasis compliance atau sanksi atau suatu hubungan antara pusat dan PMDA yang hubungannya dengan mengikuti peraturan ini, mengikuti regulasi. Bukan. Pendampingan konsultatif adalah kita menjadi pembantunya PMDA. Kita menjadi pembantu pusat, menjadi pembantu PMDA. Kita menjadi di sana untuk datang dan membuat...